Intro Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Saya Prasetyadi dari Teknik Geologi UPN Jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengeksplore, menyingkap cerita tentang geologi bayat Jadi kita mengeksplore geologi bayat Tapi memakai atau mengobservasi singkapan-singkapan yang ada di Jiwa Timur Tapi sebelum kita mendetilkan penampang ini Kita harus melihat kenapa Anda jauh-jauh dari sekolah tinggi, migas, balikpapan Kalau saya tanya kenapa Anda jauh-jauh ke sini ke bayat Harus dijawab dengan keistimewaan bayat Betul nggak? Ya nggak? Nah apa itu keistimewaannya? Keistimewaan bayat adalah Dia atau tempat dari tiga tempat di Jawa Di mana batuan yang paling tua itu apa? Tersingkap ya Tersingkap Apa itu batuan yang paling tua? Batuan yang paling tua adalah batuan Yang melandasi batuan-batuan sedimen Yang ada di pulau Jawa pada umumnya Yaitu batuan yang tertua Dalam bentuk apa batuan tertua itu? Singkapannya ada di depan kita itu Ya Yaitu batuan metamorf Ya Yang disebut batuan metamorf dengan struktur apa? Kalau dia kelihatan Dengan struktur foliasi yang jelas ya Nanti kita apati sendiri nanti ya Dan itu Menjadi yang dominan di bayat Itu namanya batuan metamorf Filit atau skis Ya Filit atau skis Oke tapi sebelum Kita mendetilkan Pengamatan kita di batuan tertua itu Batuan tertua itu kalau di geologi Karena dia merupakan dasar dari Batuan sedimen Dasar dari cekungan Disebut batuan apa ya? Basement Betul sekali Jadi kalau Anda Orang migas nanti Kalau ngebor Kalau udah ketemu basement itu Jalan terus atau berhenti? Berhenti Karena orang migas itu Hanya cari apa? Reservoir Yang ada di cekungan sedimen Kalau Anda sudah Hit Ya mengenai batuan basement Berarti Anda harus berhenti ngebornya Ya Nah pemboran yang sampai ke batuan dasar Disebut pemboran apa? Pemboran eksplorasi Ya Gitu Mahal sekali ya Kalau ngebor bisa sampai ke basement itu Betul nggak? Tapi disini Anda nggak perlu ngebor ya Betul nggak? Basement tinggal diinjak-injak Dan bisa Anda pegang Dan Anda kunjungi Jadi itu keistimewaan bayat Gambar ini Ini terlihat jelas nggak disitu? Bahwa ini Gambar ini menggambarkan Bagian timur dari Pulau Jawa Ya Bagian timur dari Pulau Jawa Jawa Barat pun sebetulnya juga sama Jadi ada dua warna disini Ini adalah gunung api Pasakini Kuarter Gunung api kuarter yang berkomposisi andesit itu menandai apa ya? Menandai bahwa di selatan Jawa ini ada kegiatan apa? Subduction Ya Kemudian yang warna ungu ini Ini juga gunung api andesit Ya Di bagian selatan Jawa Tetapi dia sudah tidak aktif Jadi hanya bekas-bekasnya saja Ya Jadi dulu Jawa itu Busur apa ini? Kalau yang terdiri dari gunung api ini disebut busur apa? Busur vol Busur vol Busur volkenik Ya Busur volkenik modern Terdiri dari gunung api yang sekarang Umurnya itu sekitar 2 juta tahun Merapi Ya Merbabu Ya Lawu dan seterusnya itu Itu ada di sini Nah kemudian yang ungu ini Ini adalah Gunung api yang dulu Ya Jalur gunung api yang dulu Kalau istilah umum Di pengetahuan umum Busur gunung api ini melingkar terus ke pasifik itu disebut apa? Ring of Ring of fire Ya Jadi kita pakai istilah itu saja ya Ya Jadi ini adalah ring of fire yang sekarang Jawa itu pernah punya ring of fire yang Yang lama Di umur oligo Mi Miosin Ya di umur oligo Miosin Gitu kan Lalu kenapa di sini saya kasih gambar Sumatra? Karena di Sumatra juga ada Betul nggak? Kan dari Sumatra Jalan ke Jawa Ring of fire itu Terus ke Banda Nusa Tenggara Melingkar laut Banda Dan kemudian ke Sulawesi Terus ke Pasifik ya Tapi Bukit Gunung api di Sumatra Itu hanya satu jalur Padahal tadi umurnya ada dua ya Umur yang sekarang Dan umur yang Apa tadi? Oligo Oligomiosin Tapi kalau di Sumatra Anda bingung Karena antara yang modern Dengan yang Oligomiosin tadi Itu cuma ada di Bukit Barisan Berarti lebih mudah Mempelajari Perkembangan Ring of fire Kalau saya sebut ring of fire Bayangan Anda Adalah busur gunung api ya Ring of fire yang lama Yang purba Dengan ring of fire yang Yang baru Iya kan? Berarti ada dua cerita ya Betul nggak? Ada dua histori Histori gunung api yang lama Dan histori yang sekarang Padahal ini nggak nyambung kan? Berarti gunung api yang lama itu Itu suatu ketika akan berhenti ya Pindah dia ke utara Betul nggak? Jadi berapa histori Kalau menurut Anda? Gunung api lama dan gunung api baru itu Dua histori Betul nggak? Terus perpindahannya Histori yang lain kan? Betul nggak? Selama pindah itu Itu ada proses geologi nggak? Ada Ada Berarti Anda harus cari Apa bukti Perpindahan Atau berhentinya Ring of fire yang lama Ke ring of fire yang baru Apa buktinya nanti ya? Berarti dari situ sudah ada berapa histori? Tiga Betul nggak? Ada Makanya kalau lebih dari satu Lebih dua Cerita tentang Pulau Jawa yang Seperti ini disebut Poli apa? Polihistori Nah Untuk penyingkap yang paling tua Anda harus pergi ke Karang Sambung Dan ke Bayar Tadi yang cerita tiga tadi sudah di atas ya Betul nggak? Yang paling muda Ring of fire yang paling muda Kemudian Ada peralian Baru kemudian Ring of fire yang lama Yang ring of fire yang lama itu disebut Old and the side Formation Ya nanti formasinya disini Itu bisa namanya Formasi kebua buta Formasi semilir Formasi ngelanggeran gitu ya Itu batuan gunung api yang purba Nah di Bayat ini Tadi kan ada batuan tertua Ya Itu umurnya Lebih tua dari 60 juta tahun Berarti kalau batuan tertua Secara kolom stratigrafi Harus saya letakkan di mana? Paling bawah Paling bawah Warnanya apa? Ungu ya Ungu Betul nggak? Nah Mestinya Karena batuan ini itu Adalah melandasi Batuan sedimen yang ada di atasnya Berarti persis di atas basement itu Ada kontak dengan batuan apa? Batuan sedimen Berarti batuan yang Sedimen yang kontak dengan Yang ungu ini Ini batuan sedimen yang tertua ya Nah batuan sedimen itu Punya sumber sedimen nggak? Bisa ya Dia bisa mengerosi batuan yang lebih tua kan? Batuan yang lebih tua terangkat Ini kan terangkat Ya kemudian menjadi daratan Nah terangkatnya kenapa? Terangkatnya ceritanya adalah Karena ada peristiwa Tiktonik Tiktonik Nanti akan kita bahas Di seksi yang terakhir Ya Nah Dia terangkat Kemudian Menjadi sumber sedimen Berikutnya Ya Apalagi kalau terangkatnya itu Membentuk horse dan apa? Dan grabben Terangkatnya kan tidak terangkat Utuh gitu Dia mesti patah-patah ya Jadi ada yang tinggi Ada yang rendah Ada yang tinggi Ada yang rendah Nah di tempat rendahan-rendahan itu Mulai terjadi sedimentasi Juga kalau dia kemudian tergendang laut Itu akan ada hewan-hewan laut yang tumbuh di situ Ya Misalnya ada Ada hewan laut Seperti forum Dan sebagainya Forum besar Dan ternyata Itu ada di bayar Ya Jadi di atas basement Itu ada forum besar Numulites Itu kan di atas ini berarti Di atas basement ini Ya Karena dia Ada numulites Dan numulites itu adalah fosil indeks Fosil indeks itu adalah fosil yang bisa Menunjukkan waktu ya Waktu geologi Yaitu Kala Eusin Umur matselotnya sekitar 40-50 juta tahun Ya Jadi Yang ungu ini umurnya Lebih tua dari 60 juta tahun Ya Kemudian ada saya buat gambar Bergerigi Berarti dia mengalami Erosi Ketidakselarasan Ya Kemudian diendapkan yang kuning Umurnya adalah 40-50 juta tahun Jadi ada gap ya ini Ada gap waktu sekitar 10 juta tahun Ya Baru kemudian muncul Yang tadi gunung api Ya Histori yang tadi kita Jadi kita tambah dua histori nih Jadi ada berapa sekarang historinya Ada lima Karena ini Histori ini Itu di generate Dihasilkan Itu dari Keragaman geologi Di sini Di Jawa Tengah sini Jawa Tengah sampai Jogja Nah kemudian Yang ini Yang coklat-coklat Ini kan tadi Buatuan gunung api Yang tua tadi Kemudian diatasnya ada warna biru ya Betul kan Ada warna biru Itu tadi Tanda-tanda Perubahan Dari Yang lama Gunung api yang lama Ke gunung api yang baru kan Ada warna biru Berarti gunung api yang lama itu Dimana ya Kok ada warna biru Warna biru ini adalah batu gamping Berarti endapan apa itu Endapan laut Iya berarti ini Yang coklat-coklat Bayat itu di sini ya Berarti ini kan dekat dengan yang coklat nih Yang coklat ini saya gambarkan merah Ya yang coklat ini saya gambarkan merah Berarti bayat itu Itu Di utara dari batuan yang Warna coklat atau warna merah di sini Ya Dan kemudian dia ditumpuki oleh warna biru ini Ini berarti kan Berarti Sekuen atau endapan vulkanik Atau gunung api yang Merah ini Itu ketika ini Tumbuh diatasnya Itu gunung apinya itu masih aktif Atau sudah tidak aktif Tidak-tidak aktif Buktinya apa Di Krakato kan karena aktif Dia gak ada batu gamping kan Tapi kalau kita kemudian Membayangkan Gunung Gunung itu kemudian Sudah meletus dan tidak aktif Maka tempat-tempat yang tinggi Di bawah air laut yang dangkal itu Menjadi rumahnya apa Rumahnya terumbu Terumbu karan Ya Jadi kalau kita ketemu batu gamping di sini Itu menandai apa Betul Betul sekali Tapi nilainya baru 90 Kalau Anda bilang Hanya lingkungan genang laut Dalam konteks cerita ini Harus ditambah 10 poin lagi Yaitu Membuktikan apa tadi Gunung apinya gimana Aktif atau tidak aktif Tidak aktif Ada indikasi dia dari palung Ada cer Ada rizal Ada serpentinit Jadi batuan ini Itu dulu di lingkungan 10 km kedalamannya Dengan pressure sekitar 4 ribu aduknya Terima kasih telah menonton